Bismillahirrahmanirrahim Falestin Hijrah dari Babylonia Beliau satu hari ingin masuk ke Mesir Dan Falestin sama Mesir dekat sekali Kalau kita lihat di Petah Cuma dipisahkan Ada daratan kecil tapi dipisahkan dengan Laut Merah Dipisahkan dengan Laut Merah Dari Laut Merah ini Bisa orang nyeberang langsung ke Falestin Dan sampai sekarang kalau teman-teman ke Jordan Kalau Umro plus Aksa Biasanya mampir di Jordan Di Jordan itu ada satu tepi di Laut Merah Di ujung Laut Merah itu Itu ada empat negara bertetangga Falestin Mesir Kemudian Yordania Dan Saudi Empat negara berdekatan Karena dipojok dari Laut Merah itu Ibrahim AS pergi ke sana Dan waktu itu di Mesir ada Raja Zalim Ada Raja Zalim Kezaliman Raja ini apa teman-teman sekalian Dia suka mengambil istrinya orang Penyakit Dia anggap kalau ada perempuan Di nikahnya ada seorang laki-laki Pasti perempuan ini punya kelebihan Diambil sama dia Dan diambil ini memang diambil Jadi selir Dirampas dari suaminya Sara AS Wanita terkenal dengan kecantikannya Sampai sebagian Ahli sejarah mengatakan Dinukil dalam beberapa Athar Di antara wanita Yang sempurna secara fisik Adalah Hawa Ibu kita Kemudian Sara Istri Ibrahim AS Asia Istri Fir'aun Khadijah Fatima Istri Nabi SAW Dan anak Nabi SAW Itu tersebutkan memang Yang jelas Sara ini Punya kelebihan fisik Yang luar biasa Sehingga Laki-laki Kalau melihatnya Itu Terpasti sepakat Mengatakan orang ini cantik Seperti itulah Sebelum masuk ke Mesir Kata Ibrahim AS Kepada Sara Di dalam negara ini ada Negeri ini ada orang zalim Ini zalim luar biasa Dia suka mengambil istri orang Jadi kalau kamu Didekati nanti oleh Prajurit-prajurit Jadi raja ini punya prajurit-prajurit Ngeliling di jalan-jalan Mesir Ada perempuan cantik Ditanya Kalau ada laki-laki sebelahnya Siapa kamu? Suaminya Langsung dibunuh suaminya Diambil Bawa ke raja Seperti itulah Diambil secara paksa Kata Ibrahim Nanti kalau kau ditanya Siapa? Katakan kau saudariku Maksudnya saudari si iman Ada uhuwa islamia Ada pesudahan dalam islam Islam ini agama yang satu Dari Adam AS Sampai Nabi Muhammad AS Semua agama satu Islam Tidak ada agama lain Cuma ada pembaharuan syariat Makanya kata Nabi SAW Saya dan semua Nabi-Nabi Seperti orang yang satu induk Satu induk Sama Cuma perbedaan hukum halal haram Yang berbeda Tidak boleh dipungkiri Salah satunya Kalau kita sekarang ada yang mengatakan Musa bukan Nabi Kafir Atau Isa bukan Nabi Kafir Tidak boleh Semua harus kita yakini Kita tidak beda-bedakan diantara Para Nabi-Nabi dan Rasul Tapi risalah yang diterapkan adalah Hukum yang diterapkan adalah Yang dibawa oleh Nabi terakhir Alayhi salatu wassalam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Yang jelas teman-teman sekalian Kata Sarah baiklah Begitu masuk di Mesir Dengan hikmah Allah Ternyata Orang Mesir Prajurit Mesir Raja salam ini Lihat Sarah Begitu sudah langsung didatangin Pertanyaan pertama Ditanya Siapa kamu Ibrahim mengatakan Saya saudaranya Tanya Sarah Siapa kamu Saya saudarinya Tapi karena cantiknya Sarah Dia tidak peduli lagi Mau suami Mau bukan Pokoknya Ambil Tangkapnya orang Ini Yang disuka sama Raja Dibawa Ibrahim alaihi wassalam Tidak boleh ikut Ditahan Bawalah Sarah Alayhi wassalam Masuk ke istana Raja Begitu lihat Rajanya langsung Nafsu Mau mendekati Sarah Alayhi wassalam Berdoa kepada Allah Ya Allah Ambil ahli orang ini Jangan sampai Cora yang kehormatan Karena ini Raja Tidak ada yang bisa Lawan dia Kecuali ini kan Kuasa ilahi Tiba-tiba Tangan kanannya Raja ini Struk Tidak bisa bergerak Waktu dia mau jamah Tidak bisa bergerak tangannya Kata Raja itu Apa yang kau lakukan Dengan saya Kata Sarah Saya berdoa pada Tuhan Saya untuk menyelamatkan Dari keburukanmu Dia bilang Kalau begitu berdoa Sama Tuhanmu Minta supaya Saya disembuhin Saya tidak akan Ganggu kamu Sarah alaihissalam berdoa Ya Allah Sembukan orang ini Sembuh tiba-tiba Tangannya Tadinya gak bisa bergerak Dia sudah mau jamah Berhenti Kayak matung tangannya Tiba-tiba Tiba-tiba sembuh Dia gak percaya Dia kan tidak beriman Sama Allah Ini penyembah patung Orang ini Kayaknya Mungkin ini sihir kali Mainan Dia mau jamah lagi Sarah alaihissalam Yang kedua berdoa Dua-dua tangannya Struk Raja itu Bisa bergerak Dia bilang Apa yang kau lakukan Kata Sarah Saya berdoa sama Tuhan Saya Kalau Supaya diselamatkan Dari keburukanmu Saya sudah bersuami Dan ini tidak boleh Dalam agama kami Tidak boleh Baik Minta sama Tuhan Agar saya disembuhin Tangannya dua-dua Diam Gak bisa Kaku Sembuhin Saya tidak akan Ganggu kamu Sarah alaihissalam Depan dia berdoa Ya Allah Sembuhkan orang ini Sembuh tiba-tiba Tangannya Ternyata masih belum Puas nih Mau lagi jamah Sarah Sarah alaihissalam Berdoa yang ketiga kali Tiba-tiba Struk semua badannya Kecuali mukanya Semua gak bisa bergerak Takus Kujur tubuhnya Lalu dia sudah tahu Dia bilang Mintalah sama Tuhanmu Supaya saya disembuhkan Dan saya tidak akan Ganggu kamu Serta semua ini Semua ini Penasihat saya Dayang-dayang Semua jadi saksi Saya tidak akan ganggu kamu Kata Sarah baiklah Ya Allah Sembuhin dia Sembuh tiba-tiba Apa kata Raja ini Dengan ketakutan Keluarkan Perempuan ini Dari istana saya Karena yang kalian Bawa jin bukan manusia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih